Lali-lali, tadi kayaknya di sebelah kiri ada tuh Disini, kiri-kiri Disini gue punya kartu-kiri dan jelas disini kartu gue beda-beda semua Keliatan gak tuh? Ya, beda-beda semuanya Dan kalo misalnya, if you know anything about card Kartu itu diciptakan berpasangan Misalnya gini, contoh gue punya kartu cek hati Kartu cek hati pasangan yang? Hmm... Oke, kayak gini Contoh lagi, gue kasih contoh lagi, gak apa-apa Misalnya it of heart, pasangannya adalah yang disbang Gampang kan, konsep ya kan? Dan cuma ada dua warna disini Merah dan? Black and red So, here's the thing Lo tangannya kan lagi kosong kan? Pegang kartunya Cek dulu, kartunya pasti beda-beda semua Udah, kalo udah shufflenya ya Lo mau shuffle face up? Whatever, I don't care Shuffle apa aja, gak masalah Face up boleh, face up boleh Face up juga boleh Face up juga boleh You know how to shuffle? You do it Okay, you do it for me Oke, udah Shuffle aja Nah, kalo udah nih Nanti gue bakal minta lu kayak gini Gue minta lu Ambil satu kartu dari tengah-tengah Asal Tarik keluar aja Right, tapi jangan dilihat Jangan dilihat Ambil satu keluar asal Okay, and then we will switch the card Jadi gue bakal kasih lu kartu ini Ini kartunya kesini Bener? Sampai sini fair atau enggak? Fair kan ya? Fair ya So, here's the thing Tadi kan lu ambil satu kartu, gue ambil satu kartu Ya What are the odds? Berapa besar kemungkinannya kalo ternyata kartu yang kita ambil itu berpasangan Like in a million? One in million Right No, one in like 50 something One in 50 Buka kartu paling atas Buka kartu paling atas Okay, I just gave you the ten of cups Okay Ini yang keren nih Dia barusan kasih gua kartu Oh my god That's so good Oh my god Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin ini semua sesat lagi Jangan kemana-mana Di sini aja Thank you semuanya ya Thank you Thank you Thank you Yo Legends, sebelum kita masuk ke rahasianya Sebelum kita masuk ke metodenya Gimana kalo gue share ke kalian semua satu rahasia lagi Dan ini penting banget nih Rahasia tentang bagaimana caranya gue merawat muka gue dan wajah gue Supaya gue pede tampil depan kamera dan tampil depan penonton gue Pertama-tama gue cuci muka pake Brightly Ever After Face Wash Ambil secukupnya Tambahin air Usap-usap hingga berbusa Abis itu pakein ke muka Kalo udah selesai Bilas air hingga bersih Setelah gue keringin muka Gue pake Brightly Essence Toner Nah ini nih produk terbaru dari Scarlet Yang lagi viral karena kandungan di dalamnya Di dalamnya terdapat glutathione, vitamin C, allantoin, niacinamide, witch hazel extract, jeju propylene extract, dan grape water Yang pastinya bagus untuk mencerahkan, melembabkan, dan meregenerasi kulit kita Setelah pake toner, kita lanjut ke serum Disini gue pake Brightly Ever After Serum Gue pake sekitar satu pencetan kayak gini Gue taro di tangan gue Abis itu gue totolin dan gue ratain di seluruh bagian wajah gue Nah kalo di siang hari, gue suka kombinasin serum gue Setelah pake Brightly Ever After Serum Gue pake yang namanya Gloutening Serum dari Scarlet Cara pakenya sama aja seperti serum Brightly Ever After Tinggal diolesin aja ke seluruh bagian wajah Nah step terakhir gue pake Brightly Ever After Cream Cream ini ada 2 varian, day and night Karena sekarang masih siang, gue pake yang day cream Cara pakenya tinggal ditotolinnya ke seluruh bagian wajah Diusap sampe merata Selesai deh perawatan muka gue hari ini Satu yang gue paling demen dari semua produk Scarlet adalah Semua produk Scarlet sudah terbukti aman Ini berarti tidak mengandung hidroquinone Tidak mengandung merkuri Sudah terdaftar di Bepom Itu yang paling penting tuh Dan satu lagi nih Semua produk Scarlet harganya rata Rp75.000 per botol Kalo kalian tertarik, kalian pengen beli Langsung cek link di bawah di description Yo Legends balik lagi di channel kesayangan kalian semua Tempatnya pesulap profesional duduk nongkrong sambil ngobrolin sulap Seperti biasa Rinku Faisroy udah balik lagi ke harapan kalian semua Dengan obat ganteng terbaru Tadi kalian udah live demonya Gue bakal jelasin singkat, padat, akurat ya Tadi efeknya adalah penonton ambil satu kartu Gue ambil satu kartu kita tukeran dan ternyata kartunya itu berpasangan Efeknya adalah kartunya itu ketemu pasangannya Masalah tema kalian bisa tentuin sendiri Kalo kalian main buat cewek gitu kan Bisa jadi masalah perjodohan Mungkin gak kita itu soulmate ya kan Tinggal kalian kreasiin Kalo kalian magician yang banyak bermain di acara korporate Bisa jadi ini kalian ganti jadi logo perusahaan Gak ada masalah sama sekali Nah kita bakal belajar gimana cara kerjanya Perhatikan baik-baik Kartu yang gue gunakan adalah kartu biasa Kalian bisa pake kartu bicycle Lagi-lagi link ada di bawah Kalo misalnya kalian pengen beli kartu bicycle Kalian juga bisa pake kartu warung Gak ada masalah sama sekali Lagi-lagi Tokopedia gue juga ada kartu warung Silahkan di cek Yang paling penting dalam trik ini Adalah kartunya itu harus ada pinggir putihnya Kalo kartunya gak ada pinggir putihnya Itu gak bisa dipake untuk trik yang kali ini Nah jadi gini Kartunya itu bahkan gak perlu lengkap Kartu apa aja bisa digunakan Dan kita bakal nentuin pasangan apa Yang bakal kita pake untuk pengajaran ini Nah jadi kita bakal pake kartu 10 ketempat Dan 10 hati Kita harus ngelakuin sedikit persiapan Sama 2 buah kartu ini Perhatikan baik-baik 10 ketempat 10 hati Kita bakal tandain Nah gue ambil cutter Gue tandain Pojokannya 1 2 3 4 Ya kan ini untuk yang 10 hati 10 ketempat juga jangan lupa ditandain Jadi 2 Ya 3 Dan 4 Just like that Ya kan Nah kalo buat temen-temen di rumah yang nanya Bang kenapa tandainya di pojokan Kenapa gak di tengah-tengah Alasannya sederhana banget Karena Ketika gue lagi mainin ini nih Kartunya itu akan lebih banyak Gue spread seperti ini Ketika gue beberin seperti ini Yang akan keliatan adalah pojokannya doang Jadi kalo gue punya tanda di pojokan Itu akan jauh membantu dalam performance gue Yoi gak Yoi ya kan Nah jadi gini ada satu persiapan terakhir Ya Yang kalian harus lakukan Jadi gue bakal ambil 10 hati Ya lagi-lagi ini bisa apa aja Tapi gue bakal ambil 10 hati Dan gue bakal pake double tip Ya Gue gunting sedikit double tipnya Just like that Ya kan Ini kurang lebih dimensi double tip yang gue gunakan Dan gue tempel tepat di Tengah-tengah Seperti ini Gue bakal rapetin Ya dan gue bakal cabut Lapisan pelindungnya Ya jadi sekarang di kartu 10 hati Belakangnya itu Tengah-tengahnya itu ada double tipnya Nah kalo kalian pake double tip baru Double tip baru itu cenderung Sangat-sangat rekat Atau sangat-sangat menempel Nah jadi kalian bisa hilangin sedikit daya rekatnya Ya Dengan tempel-tempelin ini Di jari kalian Ya Atau di baju Gak ada masalah ya Tapi jangan sampe terlalu hilang Kita butuh daya rekatnya So Persiapan berikutnya adalah Kartu ini boleh di shuffle Gak ada masalah sama sekali Ya 10 hati yang ada double tipnya Lu bakal taro di atas 10 ketupat Lagi-lagi sama-sama udah ditandain Gue bakal taro 6 kartu dari atas Jadi 1,2,3,4,5 Yang ke-6 Adalah kartu 10 ketupat Dan lagi-lagi 10 ketupat akan sangat gampang Untuk gue cari Karena udah ada tanda di pinggirannya Jadi gue tinggal spread kayak gini Gue tau 10 ketupat Itu pasti yang Sebelah sini Keliatan gak tandanya? Susah ya keliatannya Nah kalo kalian susah Bayangin penonton yang lagi ada di depan gue Mereka juga pasti susah ngeliatnya Kalo kalian sudah ngerti Kita masuk ke cara mainnya Perhatikan baik-baik 10 hati ada di paling atas Dengan Double tip di belakangnya Selisih 5 kartu di bawahnya Kita punya pasangannya 10 ketupat Itu aja satu-satunya settingan kita Tapi Gue mau kasih kalian satu tips lagi Dan ini lebih ke arah tips Pesulat profesional sih Kalo misalnya Orang-orang yang biasanya amatiran Gak ada yang ngelakuin ini nih Perhatikan baik-baik Kita bicara masalah presentasinya Gue bakal ambil 2 pasang kartu 7 skop dan 7 keriting King hati dan King ketupat Dan gue bakal taro dia Mungkin di awal-awal seperti ini Ya untuk kartu pasangan pertama Dan Kartu kedua mungkin bakal gue taro Selisih 2 kartu seperti ini Kenapa gue ngelakuin ini? Lagi-lagi Untuk memuluskan presentasi gue Ketika gue nyamperin penonton gue Hal pertama yang bakal gue tanya ke penonton gue adalah Kalian ngerti kartu gak? Jawaban mereka bisa jadi ngerti Bisa jadi enggak Apapun itu jawabannya mereka Gue tetap harus yang namanya Menjelaskan efek permainan ini ke mereka Nah jadi gue bakal beberin kartu di depan mata mereka Dan gue bakal bilang kayak gini Kartu itu ada 2 warna Ada warna hitam Ada warna merah Sampai sini paham gak? Paham Dan gue bakal bilang kayak gini Setiap kartu itu diciptakan berpasangan Gue kasih lu contoh Dan gue beberin Gue kasih lihat Nah misalnya kartu king ketupat King ketupat Ini pasangannya adalah kartu king hati Gue kasih lu contoh lagi And then gue cari 7 keriting 7 keriting Pasangannya adalah 7 skop Hanya dengan lu setting beberapa kartu di awal Lu bisa memuluskan dan lu bisa mempersingkat waktu presentasi lu Mereka begitu nangkep konsepnya Kita bisa mulai permainannya Hal pertama yang bakal gue lakuin Dengan kartu hadap atas Gue bakal ambil Separuh seperti ini Dan gue bakal kasih ke penonton gue Karena kartu ini tidak ada settingan Tidak ada tanda Tidak ada hal-hal yang aneh Mereka boleh shuffle Mereka boleh kocok Mereka boleh periksa Gak ada masalah sama sekali Tapi biasanya langkah pertama gue adalah Gue minta mereka untuk periksa dulu kartunya Pastiin semua kartunya beda-beda And then mereka bilang iya And then gue bakal minta mereka untuk shuffle kartunya Tapi sambil gue minta mereka Gue sambil shuffle kartu gue juga Dan perhatiin Ketika gue shuffle Meskipun mata gue gak ngeliat kesini Tapi gue yakin Kartu 10 hati gue Dan kartu 10 ketupat gue Tidak ada yang kacak Gue bisa bukti ini Ini 10 hati gue masih ada di posisi 10 ketupat gue masih ada di posisi Seperti ini Jadi gak ada masalah sama sekali And then of course mereka juga Shuffle kartunya mereka Gak ada masalah Nah abis itu gue bakal balik kartunya Sambil mereka shuffle nih Gue bakal balik kartu gue And then gue bilang kayak gini Ketika lu udah selesai shuffle Gue minta lu keluarin satu kartu Dari tengah-tengah Asal yang mana aja Ya kesannya kayak Gue ngasal keluarin kartunya Padahal enggak Ya kan gue cari kartu yang udah ada tandanya Which is 10 ketupat Dan gue taruh di meja Kalau ada meja Kalau gak ada meja Ya kan gue bakal pegang dulu And then dia juga bakal keluarin satu kartu Dari tengah-tengah Dan gue bakal ingetin Ya Gue bakal ingetin mereka Gue bakal ingetin penonton gue Kalau gue keluarin kartu gue duluan Gue keluarin kartu gue duluan Ya kan Abis itu gue bakal taruh kartu ini di atas Ya Gue bakal ambil kartu dia Gue bakal taruh di sini Di atas juga Nah karena kartu gue ada double tipnya Kartu apapun yang dia kasih ke gue Akan saling menempel secara otomatis Dan gue sedikit asuransi Gue tekan sedikit aja Biar menempel dua kartu Ya kan Nah dari sini nih gue udah tau Tadi gue udah selesai Gue tinggal bangun presentasi gue Ya tapi Begitu udah udah nempel ya Ini sedikit tips lagi Gue suka bawa kartu ini Hadap atas Bukan hadap atas Sedikit lebih tinggi ke atas Supaya semua orang bisa ngeliat Kalau gue gak curangin kartunya Ya kan Jadi supaya kartu ini bener-bener Ada di depan mata mereka Menjadi pusat perhatian mereka Gue tanya Tadi apa sih kartu yang gue kasih ke lu And then dia buka Oh Sepuluh ketupat Oh interesting Interesting Kartu yang lu kasih ke gue nih Dan ini dengan dramatis Gue pegang kayak gini Gue balik perlahan-lahan Kartu yang lu kasih ke gue juga Sepuluh hati Just like that Dan karena ini kartu di double tip nih Lu bisa sedikit Lebih leluasa untuk Menghandle kartunya Dan lu bisa lempar-lempar di meja Ya kan Dan penonton bakal Kaget banget ya kan Lagi-lagi sebuah trik sederhana Yang kalian harus coba ya Jangan ragu untuk coba Mainin di depan orang Presentasi Tema itu kalian bisa tentukan Bisa untuk trik perjodohan Bisa untuk promosi sebuah produk Kenapa enggak Right? Nah jadi itu aja konten dari gue hari ini Gue pengen ingetin satu hal Kalau kalian butuh kartu Butuh bicycle Gue bakal taruh link di bawah Atau di sini Silahkan kalian tap di sebelah situ Nanti itu bakal diarahin ke Tokopedia gue Atau ke Shopee gue Jangan lupa subscribe Jangan lupa nonton video-video di sebelah sini Gue janji kalian gak bakal buang-buang waktu Ingat satu hal Be kind to one another Nama gue Riku Faisal Sampai jumpa di konten gue berikutnya Bye 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 bye